Banyak info, gak bikin kepo Intermezzo Banyak info, gak bikin kepo Masih di Intermezzo Banyak info, gak bikin kepo Lanjut kita jawab pertanyaan dari Pak Alfie di Medan, Sumatera Utara Mas Adi silahkan dijawab pas Jadi begini Bapak, insya Allah Terima kasih atas pertanyaannya Saya berhijrah itu simple aja Saya tipikal orang yang cukup realistis Saya cuma ingin hidup saya menjadi lebih baik Lebih baik dari sebelumnya Dan saya ingin sesuatu itu menjadi pasti Karena di dalam teori sesuatu itu tidak ada yang pasti Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri Jadi kalau begitu ya sama-sama gak pasti Nah saya mencari referensi mana yang pasti Yang pasti cuma satu menurut keyakinan saya yaitu adanya Allah Makanya di dalam Al-Quran surat 17 al-Isra'i 105 Al-Quran benar-benar diturunkan Allah membawa kebenaran Jadi kalau memang Al-Quran tersebut sebagai sumber kebenaran saya Saya ikuti maka saya harus mendapatkan kebaikan Pertanyaannya, saya ingin hidup saya menjadi muda Di dalam Al-Quran surat 20 atau ayat 1 dan 2 Jadi Al-Quran diturunkan untuk membuat saya menjadi muda Maka otomatis kalau saya belajar Quran dan hadis Hidup saya menjadi muda Dan saya seorang ekonomi S1 saya ekonomi Jadi otomatis saya berpikir bagaimana caranya hidup saya menjadi muda Dan alat jawabannya adalah ketika Anda membaca Quran Di Al-Quran dikasih tahu bagaimana membuat hidup Anda menjadi muda Sebagai contoh Paradigma yang beredar selama ini di lapangan adalah selalu berpikir simpel Saya sering menemukan orang yang salatnya rajin Baca Qurannya rajin, puasanya, jagat Naik hajinya bahkan berulang Ada juga yang gak pernah berlari naik haji Karena keterbatasan di cara ekonomi Saya berpikir kenapa Anda sudah mendekatkan daripada Allah tapi hidupnya susah Ketika saya tanya ternyata jawabannya satu Pahala diterima di mana? Pahala di dunia atau di akhirat? Di akhirat Itu paradigma yang menurut kita Padahal menurut Quran di surat 3 Alimron ayat 148 Pahala di dunia dan pahala yang lebih baik di akhirat Jadi pahala di mana? Dunia akhirat Kalau saya sekarang beribadah akan dapat di mana? Dunia akhirat Cuman Anda doa Ya Allah berikan pahalanya nanti aja ya Allah Jadi dapatnya kapan? Nanti Karenanya di surat 51 ayat 23 Demi Tuhan langit dan bumi semua terjadi seperti perkataanmu Surat 3 Alimron ayat 145 Mau dunia aku kasih dunia Mau akhirat? Dikasih akhirat Mau apa kamu? Aherat Yaudah nanti dapatnya akhirat Jadi mintanya dunia akhirat Nah doa kita kan robana atina di dunia Sanab abil akhirat Sanab abil akhirat Sanab abil akhirat Lucu Doa minta dunia akhirat Ditanya Pahala di mana? Aherat nyamuk Padahal itu doa di Quran Surat 2 Al-Bakurah 201 Jadi marilah kita sekarang memahami bahwa banyak hal Di dalam Al-Quran yang bisa membuat hidup Anda menjadi muda Dan saya tidak mungkin ngomong begini Kalau saya tidak merasakan kemudahan Contoh gini Obat kumis, obat jenggot, obat kumis, obat jenggot Sayanya gak berkumis, gak berjenggot Percaya gak? Gak percaya Lah iya iya Saya juga sama Jadi ketika saya bilang belajar Quran bikin hidup saya mudah Yang harus mudah duluan Diri sendiri saya dulu Betul Sama juga hal ini Mas Adi yang bikin mudah Membuat sayanya move on Betul Yang bikin mudah juga buat pemerintah di rumah Sebelum Mbak Ratnalisti menjawab pertanyaan dari Pak Alvi di Medan Ini ada salon Tentu saja identik dengan perawatan kecantikan wajah dan juga tubuh Tapi yang satu ini ada salon khusus menangani rumah Jadi bagi Anda yang tidak memiliki aset dari rumah tangga Jasa salon rumah bisa jadi pilihan Kita simak limputan yang berikut ini Salon rumah Iya Anda tidak salah dengar Mau coba layanan ini? Caranya mudah Kita cukup memesan paket bersih-bersih yang kita mau Nanti tim dari salon rumah akan membersihkan rumah Anda secara kilat Ya salon rumah jadi solusi untuk menjaga kebersihan rumah selama pembatu mudik Di salon rumah ada berbagai paket Mulai dari general cleaning sampai detail clean Soal harga dan mahal Cukup 500 ribu rupiah Paket ya pak ya Kalau jasa bersih-bersih Kita ada paket Misalnya 2 orang Pagi sampai sore itu 500 ribu Kalau 3 orang kita paketnya 700 ribu Demikian seterusnya ditambah Kemudian ada juga Membersihkan toren air Nah itu tergantung Besarnya toren dan aksesnya susah apa enggak Ada bersih-bersih AC itu 60 ribu per AC Tidak termasuk freon Begitu ini Salon rumah juga bisa membersihkan rumah kamu saat lembara nanti Ini saya selama saya menggunakan jasa salon rumah ini Orang-orangnya itu bagus cara kerjanya Saya puas gitu bersih Jadi rumah saya udah bersih lah menjelang lebaran ini gitu kan Karena mau kedatangan tamu gitu Selama ini saya puas dengan mereka Gimana penasaran atau mungkin tertarik untuk menggunakan jasa salon rumah ini Dari Jakarta yang Jelomonda dan Alpi Yuda MNC Media memberitakan Ada orang juga di rumah Ya itu dia jasa salon rumah bisa menjadi salah satu solusi ketika banyak asir rumah tangga yang sudah pulang kampung Nah tadi Pak Alfi tanya Mbak kenapa bukunya gak ditambah ayat suci Al-Quran Ya Pak Alfi tadi bertanya bukunya kenapa tidak dilengkapi ayat suci Al-Quran Jadi Bapak ini sengaja saya tulis apa adanya Apa yang sudah pernah saya posting Saya bukukan Dan saya berharap buku ini menjadi rahmatan lil alamin Jadi saya khawatir kalau saya nanti tulis ayat-ayat Al-Quran Nanti jadi skupnya terbatas hanya untuk muslim Padahal saya ingin ini sebagai rahmat bagi alam semesta Betul Itu dia ya jawabannya Itu dia jawabannya Sudah beli belum Pak? Sudah beli belum di grab ya Jangan lupa beli ya Pak Oke ini dia kita sambut lagi penelpon selanjutnya Assalamualaikum Selamat pagi Terputus Terputus Oke baiklah nanti telepon lagi biar ke kita ya Nah kita berbicara masa dengan ketakuan dan juga setelah Ramadan sebadah Karena cara kita memintin supaya sebelas bulan ini kita tetap takwa Seperti bulan Ramadan dan Lebar itu gimana sih? Kalau menurut tema saya Allah telah menciptakan sebuah sistem yang disebut dengan rukun Islam Sahadat itu adalah persatian Jadi bersyahadat itu adalah pernyataan Anda akan bertakwa Bersyahadat Surat 3 al-5 al-132 Ketika Anda sholat Anda berjanji untuk taat Allah taat Rasul Kemudian Anda mendirikan sholat Agar ingat Allah untuk bertakwa Begitupun juga puasa Kuasa antara apa? Takwan Surat 3 al-133 Itu kalau di bulan Ramadan Kalau usainya Sama aja Kan ada Senin Kamis Kalau misalnya yang saya tangkap Berarti gini Jadi Ramadan ini anggap satu bulan yang Ngeram kita abis-abisan dari semuanya yang negatif-negatif Nah sebelas bulan kemudian Mentein aja itu perlahan-lahan Perlahan dengan rukun Islam Betul Jangan tinggalkan sholat Karena sahadat untuk taatwa Sholat untuk taatwa Puasa untuk taatwa Jakat di Surat 3 al-156 Untuk taatwa Naik haji bakalnya Taatwa Maka ketika Anda taatwa Apa yang terjadi? Ini yang paling top Inna alloha ma'ladina taqwa wa'ladina humusini Allah beserta orang yang taatwa Berbuat baik Amin Allah beserta kita Kalau Allah beserta kita hidupnya kita mudah senang Mudah dan senang Mudah dan senang Assalamualaikum Selamat pagi Ada perlahan lagi Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya dengan ibu siapa di mana ibu? Ibu Mira di Bekasi Silahkan ibu Mira Iya Assalamualaikum Pak Adipurani Wa'alaikumussalam Saya nge-pen meras nih Iya Jadi kalau ngeliat apinya Jadi saya ikut marah-marah gitu Jadi bawa emosi begitu ya Ibu Mira ya Jadi kesel ya ibu ya Silahkan ibu Mira dengan pertanyaannya Jadi amanah Allah membawa da'wah Islam Alhamdulillah Jadi kalau liat hatinya saya gak bakal marah-marah lagi deh Pertanyaannya ibu Mira silahkan Iya Wa'alaikumussalam Assalamualaikum Wa'alaikumussalam 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 Mas Hadi Iya Dan pesan kayaknya ibu Mira ya Pasti Di surat 7 al-A'raf ayat 16-17 Ketika kita menuju jalan yang lurus Jalan lurus Quran Maka setan mengelangi Karena itu di dalam Al-Quran jelas Surat 16 Anah al-98 Apabila kamu hendak membaca Al-Quran Maka mohon pelindungan kepada Allah Dari segala godaan setan Memang akan diganggung Nah insya Allah Dengan memohon pelindungan kepada Allah Dari segala godaan setan Insya Allah Kita bisa membaca dengan lebih baik Amin Nah itu dia Dan menurut saya Kita juga masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih Disana berikutnya Tapi usah jika dulu Tetap bersama kami di Termesu Banyak info Gak bikin kepo Kau adalah yang terindah Yang membuat hatiku tenang Mencintai kamu Bukan perkata ku Sebab kau terima segala kurang Kau adalah yang terindah Membuat hatiku tenang Mencintai kamu Takkan pernah takut Sebab kau Selamat menikmati